Aktris Sandra Dewi terlihat santai meski sang suami Harvey Muis terjerat kasus dugaan korupsi timah. Hal itu terlihat ketika Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi. Penyidik mendalami apakah Sandra Dewi ikut menikmati hasil korupsi suaminya itu? Salam Sarang Heyo disampaikan Sandra Dewi saat mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait kasus korupsi timah suaminya Harvey Muis. Sandra terlihat tenang meski suaminya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejagung. Hari ini merupakan panggilan pertama Sandra Dewi sebagai saksi, di mana penyidik mendalami apakah Sandra Dewi selaku istri Harvey mengetahui dan menikmati harta kekayaan suaminya yang merupakan hasil korupsi. Dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita logir tempoh hari, dalam rangka untuk memilah mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara AM dan mana yang tidak terkait. Sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyintahan, hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Itu mungkin urgen sini hanya sebatas itu ya. Sebelumnya Kejagsaranggung menyita dua mobil mewah kado Harvey Muis untuk sang istri Sandra Dewi sebab diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015-2022. Kedua mobil mewah Harvey disita Kejagung usai menggeledah rumah mewah Harvey di Pakubuono, Jakarta Selatan, hari Senin 1 April lalu. Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT-RBT kepada enam perusahaan untuk kepentingan penambangan liar. Sebelumnya Kejagung juga menetapkan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk sekaligus selebgram Helena Lim sebagai tersangka pada selasa malam pekan lalu. Baik Harvey maupun Helena Lim diduga berperan dalam penyaluran uang berkedok CISR dari perusahaan pelaku tambang liar. Dalam hal ini, Harvey menerima uang dari sejumlah perusahaan yang difasilitasi oleh Helena Lim. Kejagung mencatat kerugian ekologis seakibat korupsi ini mencapai 271 triliun rupiah. Ini mencakup kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74 triliun rupiah dan kerugian biaya pemulihan lingkungan 12,1 triliun rupiah. Hingga kini ada 16 tersangka yang sudah ditahan dan ratusan saksi sudah dimintai keterangan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.